Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan kami Dan khususnya untuk guru-guru Selamat Hari Guru Nasional Yang akan jatuh pada tanggal 25 November 2020 Pada kesempatan ini saya akan membagikan Jadwal Belajar dari rumah Untuk SMP dan seterajat Mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat Pukul 09.30 sampai 10.00 Tanggal 23 November Sampai dengan tanggal 27 November 2020 Panduan untuk orang tua Untuk tayangan yang menekankan pada kompetensi literasi Berikut hal yang dapat dilakukan orang tua Untuk membantu meningkatkan kompetensi literasi Anak dari melihat tayangan Satu Jika memungkinkan perhatikan apakah anak menikmati tayangan dengan baik Dua Ajaklah anak berdiskusi Setelah menyaksikan tayangan program Dengan memperhatikan kesantungan berbahasa Tiga Pandulah anak mengerjakan tugas yang disampaikan dalam tayangan Empat Berikanlah semangat dan bantuan kepada anak Untuk melakukan aktivitas pembelajaran lainnya Sebagai rumpan balik dari hasil tayangan program Lima Bacalah hasil pekerjaan anak Berikanlah semangat Motivasi dan inspirasi dari kehidupan yang dapat menguatkan karakter anak Panduan untuk siswa Berikut hal yang dapat kamu lakukan Untuk membantu meningkatkan kompetensi literasi dari melihat tayangan Satu Siapkan alat tulis sebelum tayangan Simakkan tayangan dengan baik Untuk memahami keseluruhan ide pokok dan bukti pendukung informasi Dengan data yang akurat dan juga tepat Dua Berdiskusilah dengan orang tua atau saudaramu Untuk merumuskan dugaan yang masuk akal Yang dapat diuji tentang bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi Dengan sangat tepat berdasarkan tugas yang diberikan Tiga Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika menuliskan pendapat atau berdasar Empat Pastikan referensi atau rujukan yang kamu ambil adalah rujukan yang akurat dan benar Lima Kutiplah informasi yang memiliki nilai kebaruan Relevan dengan kondisi sekarang dan potensi untuk diwujudkan Enam Berkomunikasilah dengan baik dengan melihat situasi kondisi lawan bicara Serta gunakan memperhatikan norma kesopanan Untuk tayangan yang menekankan kepada kompetisi numerasi Berikut hal yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu meningkatkan kompetensi numerasi anak dari belihan tayangan Satu Jika memungkinkan perhatikan apakah anak menyimak tayangan yang baik Dua Ajaklah anak berdiskusi ke bermanfaat tanyangan yang disaksikan Tiga Berilah motivasi untuk penyelesaian tugas yang diberikan dengan memeriksa kembali apa yang sudah dikerjakan anak Empat Untuk tugas yang rumit atau perlu penyelesaian Dan arahkan anak untuk mencari referensi lainnya dari buku Lima Jika memungkinkan berdiskusilah dengan guru apabila anak membutuhkan bimbingan lebih lanjut Enam Berilah penghargaan untuk upaya yang telah mendapatkan anak untuk penyelesaikan juga Panduan untuk siswa kompetensi numerasi Berikut hal yang dapat kamu lakukan untuk membantu meningkatkan kompetensi numerasi dari melihat tayangan Satu Siapkan alat tulis sebelum tayangan Simaklah tayangan dengan baik untuk memahami materi yang disampaikan Dua Berusahalah untuk mengerjakan tugas yang disampaikan Tiga Pergunakan sumber lain untuk membantu mengerjakan tugas Empat Catatlah hal-hal yang belum dapat kamu pahami dengan baik Sebagai bahan diskusi dengan orang tua Dan atau dengan guru Serta temanmu dengan menggunakan gawai Lima Mintalah bimbingan dari orang tua Atau sadaramu jika memungkinkan Ya tayangan pada hari Senin 23 November Mitos silacap dan mitos lojalengka Kompetensi literasi menunjukkan perilaku orang beriman dalam mencintai tanah air Dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia Pertanyaan akhir video satu Dari Ya Tayangan video Dawuk silacap Apakah yang tidak masak akal dari cerita bawuk Dua Mengapa mitos berkembang dan dipercaya masyarakat Indonesia Tayangannya kedua Penari larangan majelengka Apa yang akan kamu lakukan ketika orang di sekelilingmu mempercayai mitos Yang belum tentu kebenarannya Itu tayangan pada hari Senin 23 November Tayangan pada hari Selasa 24 November Listrik dinamis Ya teman-teman dari tayangan hari ini Kamu akan mengembangkan kompetensi berikut Yaitu kompetensi numerasi Ya memperkirakan dan menghitung Menerapkan konsep rangkaian listrik Energi dan daya listrik Sumber energi listrik Dalam kehidupan sehari-hari Termasuk sumber energi listrik alternatif Serta berbagai upaya menghemat energi listrik Serta menyajikan hasil rancangan dan pengukuran Berbagai rangkaian listrik Ya narasi Pada kesempatan ini kita akan menampilkan numerasi Berkaitan operasi perhitungan pecahan Tentang kuat arus Hambatan dan tegangan Dari tayangan video tentang listrik dinamis Hukum ohm Kebanyakannya Satu Pada hambatan diberikan tegangan Sebesar 24 volt Jika hambatan tersebut memiliki nilai 200 ohm Berapa arus yang mengalir? Pertanyaan nomor satu Pertanyaan nomor dua Perhatikan rangkaian berikut Dari rangkaian ini Budi mengatakan bahwa kuat arus pada hambatan 2 ohm Lebih besar daripada kuat arus pada hambatan 6 ohm Yang B Dodi mengatakan bahwa tegangan pada hambatan 2 ohm Lebih besar dari tegangan pada hambatan 6 ohm Benarkah apa yang dikatakan Budi dan Dodi Tunjukkan perhitunganmu Itu tayangan pada hari Selasa 24 November 2020 Tayangan pada hari Rabu Ternyata masih ada pertanyaan ketiga untuk hari Selasa Berhatikan rangkaian berikut Kuat arus yang mengalir pada hambatan 10 ohm Lebih besar dari kuat arus yang mengalir pada hambatan 4 ohm Benarkah penyataan tersebut? Dari gambar rangkaian ini Tegangan yang mengalir pada hambatan 10 ohm Lebih kecil dari tegangan yang mengalir pada hambatan 4 ohm Benarkah penyataan tersebut? Ini rupus-rupus yang digunakan R3 sama R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah K3 Atau super Rp ya V seri-seri ya Sedangkan ini untuk yang paralel ya V sama dengan I digali R ya V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah Vs ya Sedangkan untuk ya V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 plus seterusnya Tayangan pada hari Rabu 25 November Guru Kolbu ya Teman-teman dari tayangan hari ini Kamu akan mendapatkan Dapat mengembangkan kompetensi berikut Guru Kolbu ya Kompetensi literasinya menelah isi cerita inspiratif PO sebelum video Kedepatan dengan Hari Guru Nasional Hari ini kita akan menyimak kisah dari Guru Inspiratif Ibu EN Sukaisi Mari kita simak bagaimana Guru EN mengajar murid-murid dari rumahnya yang sederhana Pertanyaan akhir segmen 1 1 Inspirasi apa yang bisa kita dapat dari kisah Guru EN? 2 Apa yang membuat cara mengajar Guru EN dikukai anak-anak? Pertanyaan akhir segmen 2 Ceritakanlah pengalamanmu yang paling berkesan bersama Guru Dengan panjang minimal 3 paragraf Nah itu Tayangan pada hari Rabu 25 November Tayangan pada hari Kamis 26 November Tentang Pitagoras ya Teman-teman dari tayangan hari ini Kamu akan dapat mengembangkan kompetensi berikut Kompetensi numerasi Menjelaskan dan membutikan serta menyelesaikan masalah dengan teorema Pitagoras Dan triple Pitagoras ya Dari tayangan yang pertama tentang matematika ya Pertanyaan setelah video 1 Kedua layang-layang akan dibuat dari 2 bilah bambu Yang berukuran 30 cm dan 28 cm Kedua buah bambu dipasang membentuk kerangka layang-layang Seperti tampak pada gambar Nah ini gambarnya Tentukan panjang minimal benang yang dibutuhkan Untuk membentuk tayang-layang tersebut Pertanyaan nomor 2 dari video yang kedua Perhatikan gambar balok berikut Jadi baloknya Panjang AB Panjang AB 12 cm BC 9 cm CG CG 8 cm Pada setiap diagonal sisi balok Ditempel Pita Yang A Panjang pita Paling panjang adalah Pita AC Benarkah penyataan tersebut Tunjukkan perhitungannya Yang B Panjang pita paling pendek adalah AH AH Benarkah penyataan tersebut Tunjukkan perhitungannya Yaitu Tayangan pada hari Kamis 26 November Tentang Pita Koras Kompetensi Numerasi Tayangan pada hari Jumat Tayangan pada hari Jumat Yaitu perkenalan dengan Tiga Genre Tari tradisional Bali Sebagai warisan budaya Tak Benda dunia Ya Teman-teman Jadi tayangan hari ini Kamu akan dapat Mengembangkan kompetensi berikut Ini kompetensi literasi Yaitu Menterpretaikan Semangat Dan komitmen Kebangsaan kolektif Untuk menekuat Negara kesatuan Republik Indonesia Dalam konteks Kehidupan Menyesua Pertanyaan akhir Segmen satu Jika kamu menjadi Pemimpin di daerah Yang banyak memiliki Warisan budaya Kebijakan Apakah yang akan Kamu lakukan Untuk Selestari Dan Warisan budaya Dua Apa yang membedakan Warisan budaya Tak benda Dan warisan budaya Benda Pertanyaan akhir Seksen dua Apa yang lebat Kamu dan teman-teman Lakukan Sebagai upaya Belestarian budaya Itulah Jadwal BDR Khusus Untuk SMP Dan sederajat Mulai tanggal 23 November Sampai dengan Tanggal 27 November Semoga Informasi ini Bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh